Halo semuanya, bertemu lagi dengan Triadie disini dan di video kali ini saya balik lagi bakal bahas HP jadul nah karena udah lama banget saya ngebahas HP jadul dan di kesempatan kali ini saya bakal bahas HP jadul dari brand Sony Ericsson guys jadi ini dia HPnya Sony Ericsson K800i dan ini dia unitnya guys masih sangat mulus sekitar 98%an lah dan sampai video ini saya buat saya belum sempet upload ke Youtube HP ini saya posting Instagram dan langsung solo download guys tapi jika kalian berminat dengan HP jadul yang saya miliki boleh langsung aja Instagram atau cek Instagram saya langsung DM ataupun langsung WA ke saya kalau yang kalian punya nomor saya atau tulis komentar kalian di bawah video ini siapa tau kalian berminat dengan HP jadul saya guys oke kita langsung bahas aja si Sony Ericsson K800i ini guys oke guys jadi inilah tampilan sebelah depan dari si Sony Ericsson K800i ini dan disini masih sangat mulus banget guys masih berasa banget kulit jeruknya ini keset kesetnya itu masih berasa dan disini ada allos on display nya ala si Sony Ericsson gak tau nih tipenya itu apa kalau ada jam disini ya screen shaper atau apa gitu kalau di HP HP jadul ya kalau layarannya Super AMOLED kalau ini kan HP jadul ya tapi ada munculin jam disini gak tau nih para suhu-suhu Sony Ericsson ada siapa boleh bantu saya ini namanya apa gitu screen shaper kali ya nah kita bahas dulu di bagian depannya disini ada ada sebuah tombol nih di atas itu dua buah tombol ini menu untuk langsung ke galeri ataupun melihat ke hasil foto ya guys dan juga disini ada kamera tapi ini kamera bukan kamera depannya ini kamera buat video call kalau jaringannya itu 3G dan disini ada tombol-tombol fungsional huruf dan juga angka nah sebelah kiri disini terdapat tombol sarkat untuk pause dan play pada saat motor musik guys disini ada untuk memori memori yang digunakannya itu adalah tipe M2 ya guys nah disebelah atas disini ada tombol power on off disini sebelah atas ya kemudian disebelah kanannya disini ada tombol volume up dan volume down kemudian disini ada tombol shutter atau tombol untuk pintasan ke kamera ada infrared ini infrared kalau gak salah ya infrared ya nah kalau disebelah bawahnya disini ada port untuk pengisian disini tipe jack sisir ya kemudian ada disini untuk gantungan nah kita ke bagian belakangnya bagian yang paling istimewa disini ini ada tulisan Sony Ericsson juga logonya warna hijau dan disini ada tulisan shibershoot dengan 3,2 megapixel dan ada juga xenon flash guys ini hal yang saya sukai dari hp-hp lawas hp-hp jadul ada si xenon flash jadi xenon flash ini sangat amat canggih menurut saya di jaman-jamannya dulu kalau menurut saya sampai sekarang juga masih canggih sih karena bisa berhentiin kipas nanti kita coba aja dan disini nih kalau kita buka ke bawah ini kameranya guys 3,2 megapixel set langsung ngebuka kameranya tuh dan disini ada speaker nih ada lubang-lubang speaker mantep kan tampilannya itu gak ngebosanin guys bentuknya itu jadi itulah makanya saya tuh suka banget sama hp-hp jadul karena bentuknya unik-unik banget apalagi si yang paling saya sukai sih ini tapi tipe ini nih k800 sama si sony ericsson c905 kalau dari si bershoot ya kalau yang tipe kamera dari si sony ericsson kalau c905 itu ya paling rawan dari slidingnya tapi kalau ini langkah untuk bermasalah sih karena ini tipenya candy bar gak ada fleksibel jadi sangat oke kita langsung aja lihat ke dalamnya ya guys kita buka nah kita langsung coba ke menu nih ke dalam menunya aduh guys sorry guys ini di luar karena ini bulan Ramadan ya jadi banyak anak-anak yang main kendang main benduga waduh padahal ini jam 3 sore loh atau kita pause dulu kali ya nunggu mereka bubar gak asik banget guys ini lagi syuting kayak gini ada gangguan sumpah aduh lanjut aja ya pokoknya disini nih ini tipe kameranya kemudian disini tuh ada video call nih video call ini panggilan video nih jadi ada kamera depannya nih ini kelihatan tapi kamera video call ini khusus untuk jaringan 3D ya kalau gak jaringan 3D tuh gak bisa nah kita coba nih tes tombol yang kedua ini nah tombol tidak ada file berarti ini bener untuk lihat fotonya kalau satu lagi sama juga oke guys kita langsung aja tes fotonya karena barusan pas saya cek atau pas pencet tombol atasnya itu gak keluar si fotonya tidak ada file kita langsung aja tes ke fotonya ya tekan buka kunci kita langsung tes fotonya guys nah kita harus setting dulu flashnya itu dinyalain kita coba mati otomatis anti mata merah coba ini mungkin harus gelap kali guys ya saya tadinya pengen nyoba moto kipas ini cuman saya gak tau ini settingan pas harus pas harus flashnya nyala itu kayak gimana coba ya oke kalau gak flashnya gak nyala itu senonnya gak nyala jadi si kipasnya gak keliatan berhenti guys jadi nanti aja kalau pas malem gitu saya kasih videonya oke kemudian apalagi ya yang harus dibahas dari si sony ericsson k800 ini kita coba apalagi nih menu kemudian kayak kalau si sony ericsson k800 kan tipe kamera ya jadi untuk musiknya ya menurut saya sih biasa aja ini lagu cirbonan coba tapi suaranya cukup oke juga ini gak gak mesti videonya atau kameranya yang bagus suaranya juga cukup lumayan oke kayak udah takut kenal copyright lagu cirbonan saya juga gak kenal ini bawaan dari si memory oke jadi mungkin itu aja pembahasan saya tentang si sony ericsson k800 ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan sebagai wahan nostalgia ke kalian semua yang kangen hp ini zaman dulu yang belum pernah megang boleh kalian langsung DM ke saya atau komentar di bawah hp jadul apa yang ready saya jual siapa tau ada yang kalian minat oke guys mungkin itu aja video kali ini sampai jumpa di video saya selanjutnya terjadi disini mohon pamit goodbye goodbye bye selamat menikmati